Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sampai kita pada tahapan pembahasan mengenai buku besar Dimana fungsi dari buku besar sendiri adalah mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun Karena adanya transaksi keuangan Nantinya buku besar akan melakukan perkiraan-perkiraan apakah ada pengaruh antara transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun Seperti aktifa, kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal dari perusahaan Nah transaksi-transaksi yang ada pada CV Rotijaya pada pertemuan sebelumnya Ini sudah kita input ke dalam jurnal khusus Dimana jurnal khusus disini ada sales jurnal Kemudian ada cash recep jurnal Kemudian ada purchase jurnal Ada cash payment jurnal Ada petty cash dan jurnal umum Seperti itu Nah dari jurnal khusus ini Masing-masing jurnal ini sudah kita buatkan rekapitulasi Dimana rekapitulasi ini menggambarkan Nama-nama akun atau kode-kode akun yang muncul pada jurnal khusus tersebut Contohnya disini ada sales jurnal Disini saya buatkan rekapitulasi Nah rekapitulasi ini fungsinya adalah menampung atau mengelompokkan Kode-kode akun atau akun-akun yang muncul Yang berada di posisi debit atau kredit pada jurnal atau sales jurnal ini Nah baiklah langsung saja kita pada pembahasan buku besar Nah cara membuat buku besar Yang pertama adalah kita input terlebih dahulu untuk saldo awalnya Disini sekebetulan sudah saya input untuk saldo awal masing-masing buku besar Dimana untuk saldo awal ini kita ambil dari trial balance 30 November yang ada pada soal Disini yang pertama ada kas di tangan Disini ada saldo debit 3 juta maka otomatis di buku besar Ini kita catatkan ke dalam buku besar masuk ke kolom debit disini Nah cara menuliskannya kita masukkan saja bulannya yang pertama adalah Desember Karena ini adalah saldo awal maka tanggalnya kita buat tanggal 1 Keterangannya bisa kita isi opening balance Kemudian refnya kita bisa kasih TB atau trial balance Nah di kolom saldo atau kolom balance ini kita masukkan 3 juta di sisi debit Karena di posisi trial balance 30 November Untuk kasih di tangan ini berada di posisi debit Seperti itu kira-kira Nah kalian masukkan satu-satu semua saldo awalnya ke masing-masing akun yang ada disini Nah jika sudah kalian masukkan semua saldo-saldo awal yang ada di trial balance disini Sudah kalian masukkan ke masing-masing buku besar Maka langkah selanjutnya adalah Kita akan coba membuat untuk buku besar yang pertama adalah kas di tangan Atau kita akan posting adanya jurnal-jurnal khusus yang muncul disitu yang ada kas di tangan Kita akan posting ke buku besar ini Caranya adalah yang pertama perhatikan disini Untuk kas di tangan ini punya kode akun 1-100 Nah untuk mencari kas di tangan ini Atau nama akun dengan kode 1-100 muncul di jurnal khusus yang mana Kita akan telusuri satu-satu disini Nah misalnya contohnya adalah yang pertama kita akan buatkan kas di tangan Kodenya 1-100 Tolong diingat-ingat untuk kode akun ini Yang pertama kita akan coba telusuri untuk kode akun 1-100 Apakah muncul di sales jurnal ini kita bisa lihat di rekapitulasi Ya perhatikan disini untuk sisi debit Disini untuk 1-100 Di sini tidak muncul Di sisi kredit pun tidak muncul di sales jurnal Artinya untuk kas di tangan di jurnal khusus sales jurnal Ini berarti kas di tangan tidak ada Berarti kita lanjut ke jurnal khusus selanjutnya Yaitu cash resep jurnal Sekarang kita telusuri juga Di cash resep jurnal di rekapitulasi Apakah disini muncul kode akun 1-100 Oke di sisi debit disini tidak ada Di sisi kredit disini pun tidak ada Artinya kas di tangan pun tidak muncul di cash resep jurnal Lalu selanjutnya kita akan masuk ke jurnal khusus purchase jurnal Oke di purchase jurnal kita lihat di rekapitulasinya Di sisi debit disini juga tidak ada Di sisi kredit juga tidak ada Kita masuk ke cash payment jurnal Kita lihat di rekapitulasi Oke di cash payment jurnal Disini ada muncul kode 1-100 Atau kode untuk akun kas di tangan Berarti yang ini bisa kita input Atau bisa kita posting ke buku besar Sebagai tanda bahwa ini sudah kita input Kemudian di sisi kredit pun ada muncul Satu strip 1-100 disini Ini pun akan kita posting ke buku besar Untuk yang di sisi debit nanti kita posting di kolom debit Yang di kredit ini pun kita akan posting di sisi kredit Oke caranya adalah Perhatikan disini kita ambil dari cash payment jurnal Yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu Usahkan disini tanggalnya 31 Desember Kemudian yang pertama kita akan masukkan yang di sisi Debit terlebih dahulu Oke yang ini yang 3 juta Kita masukkan keterangannya adalah cash payment jurnal Karena jurnalnya tadi adalah di jurnal cash payment jurnal Oke untuk ref nya kita bisa isi untuk CPJ Oke di sisi debit ini kita ambil Untuk yang nominal 3 juta ini Karena ini yang berada di sisi debit Kita masukkan disini Kemudian setelah dari jurnal khusus cash payment jurnal Kita posting ke buku besar Maka selanjutnya ini akan kita masukkan ke kolom saldo Caranya adalah Sebelumnya kita punya saldo 3 juta Dengan adanya postingan dari jurnal khusus cash payment jurnal Di kolom debit 3 juta Maka otomatis saldo untuk cash di tangan akan berubah Disini debit ketemu debit Karena debit ketemu debit maka otomatis kita tambah Sehingga untuk saldo cash di tangan sekarang berubah menjadi 6 juta Oke seperti itu caranya Nah lalu kemudian kita akan posting yang ada di sisi kredit Yaitu yang 99 ribu ini Caranya masih sama kita masukkan tanggalnya masih 31 Sumber jurnalnya ada jurnal cash payment jurnal Kemudian ref nya juga masih sama Nah karena tadi ada di posisi kredit disini Maka kita akan masukkan di sisi kredit disini Di buku besarnya Kita masukkan di sisi kredit 99 ribu Nah setelah dari jurnal khusus ini kita posting ke buku besar ini Maka langkah selanjutnya kita akan hitung saldonya Perhatikan disini sebelumnya kita ada saldo debit 6 juta Kemudian ada hasil posting dari cash payment jurnal di sisi kredit itu 99 ribu Sehingga disini ada debit ketemu kredit Nah karena debit ketemu kredit otomatis karena saldonya lebih besar debit Maka bisa diartikan atau diasumsikan ini 6 juta dikurangi 99 ribu Sehingga saldonya sekarang berubah menjadi 5 juta 901 ribu Oke itu yang ada di cash payment jurnal Sekarang kita coba cek di peti cash Apakah di peti cash di rekapitulasi juga muncul untuk akun 1 strip 100 Oke disini muncul lagi disini di sisi kredit 1 strip 100 1 strip 100 Itu artinya kasih tangan Ini pun akan kita masukkan di kolom kredit Masih sama seperti tadi Kita masukkan tanggalnya tanggal 31 Kemudian disini sumber jurnalnya adalah peti cash Kemudian untuk refnya adalah PC Nah karena tadi di sisi kredit Maka kita posting ke buku besar itu pun di sisi kredit Sebesar 3 juta 300 Sejumlah yang ada di sini Oke lalu setelah kita posting ke buku besar dari peti cash Lalu kita akan hitung saldonya sekarang Saldo sebelumnya adalah 5 juta 901 ribu di sisi debit Disini ada hasil posting dari peti cash di sisi kredit Disini ada debit ketemu kredit Berarti 5 juta 901 ribu dikurangi 3 juta 300 Ketemunya disini adalah 2 juta 601 ribu Oke seperti itu Lalu setelah peti cash kita akan cari ke jurnal selanjutnya Yaitu jurnal umum Apakah disini muncul untuk kas di tangan Ya disini ternyata tidak muncul Artinya berarti disini untuk kas di tangan Sampai per tanggal 31 Desember itu memiliki saldo 2 juta 601 ribu Oke untuk kas di tangan selesai Begini cara posting buku besar untuk yang kas di tangan Oke selanjutnya kita akan masuk ke kas bank Oke disini kas bank memiliki kode akun 1 strip 1 120 Nah sekarang untuk kas bank dengan kode 1 strip 1 120 Kita akan telusuri dari yang pertama dari sales jurnal dulu Apakah disini ada kode akun 1 strip 1 120 Oke disini sisi debitnya tidak ada Di kolom rekapitulasi untuk sales jurnal Di sisi kreditnya pun tidak ada Berarti lewat Kita lanjut ke jurnal khusus selanjutnya Cash recep jurnal Oke kita lihat di rekapitulasinya Oke disini di rekapitulasi untuk cash recep jurnal Disini ada kode akun kas bank Yaitu 1 strip 1 120 Ini kita kasih tanda merah Lalu di sisi kredit disini tidak ada Artinya disini hanya ada di sisi debit untuk cash recep jurnal Nah sekarang ini kita akan posting Atau jumlah yang muncul di rekapitulasi Dengan total 9.490.000 Ini kita akan posting ke buku besar Untuk kas bank Oke caranya masih sama tanggalnya masih tanggal 31 Kemudian keterangannya adalah sumber jurnalnya Tadilah jurnal cash recep jurnal Ini refnya adalah CRJ Kemudian baru kita ambil nilainya tadi Karena tadi di sisi debit Berarti kita masukkan di kolom debit disini Nah seperti itu Nah setelah posting dari jurnal khusus cash recep jurnal selesai Sekarang kita hitung saldonya Oke sebelumnya kas bank itu ada saldo 18.891.550 Kemudian disini ada hasil posting dari cash recep jurnal di kolom debit sebesar 9.490.000 Sehingga disini saldo debit Ada penambahan juga dari posting sisi debit Debit ketemu debit berarti kita tambahkan Sehingga disini hasilnya adalah 28.381.550 Oke setelah itu kita coba cek ke jurnal khusus yang lain Kita masuk ke purchase jurnal Oke di purchase jurnal disini tidak ada Tidak ada untuk cash banknya Kita lanjut ke cash payment jurnalnya Kita lihat di rekapitulasinya Oke di cash recep di cash payment jurnal Disini ada di kolom kredit Disini muncul untuk akun cash bank Itu ada di sisi kredit Oke kita kasih tanda merah Seperti ini Di sisi debitnya disini tidak ada Artinya untuk cash bank Di jurnal khusus cash payment jurnal Itu hanya muncul di kolom kredit Nah sekarang untuk jumlah 5.700.000 Yang kita akan posting ke buku besar Caranya adalah tanggalnya masih tanggal 31 Oke kemudian sumber jurnalnya tadi adalah Cash payment jurnal Untuk refnya itu adalah cpj Kemudian kita masukkan nilainya Kita posting nilai yang dari cash payment jurnal Tadi ada di kolom kredit Berarti kita masukkan di kolom kredit Nah seperti ini Lalu setelah kita posting dari jurnal khusus Baru kita akan masukkan ke kolom saldonya Oke sebelumnya kita punya saldo debit 28.381.550 Karena disini ada hasil posting dari jurnal khusus Cash payment jurnal Sebesar 5.700.000 di kolom kredit Maka otomatis karena debit ketemu kredit Karena saldonya lebih besar di debit Bisa dikatakan Berarti 28.000.000 sekian Ini dikurangi dengan 5.700.000 Sehingga disini ketemulah saldo untuk cash bank Sekarang berubah menjadi 22.681.550 Seperti itu Oke sekarang kita lanjut ke jurnal khusus selanjutnya Apakah masih ada Oke di Peti Cash apakah muncul Tidak ada Di jurnal umum 1.120.000 Ternyata disini pun tidak ada Berarti Untuk buku besar cash bank Per tanggal 31 Desember Itu saldo akhirnya adalah 22.681.550 Oke itu untuk cash bank Sekarang kita lanjut ke Buku besar selanjutnya Itu piutang usaha Oke untuk piutang usaha Punya kode akun adalah 1-1130 Oke sekarang kita telusuri dari Seles jurnal Apakah ada Seles jurnal itu 1-1130 Oke disini Di Seles jurnal Ada kode akun untuk piutang usaha itu Di kolom debit Oke 1-130 Sebesar 12.870.000 Oke di kolom kredit disini tidak ada Berarti yang ini kita posting ke buku besar Oke Tanggalnya Jangan lupa selalu pakai tanggal 31 Kemudian Sumber jurnalnya Deskripsinya keterangannya itu adalah Seles jurnal Untuk refnya SC Dan kita masukkan Kita posting nilai tadi Karena tadi Seles jurnal itu ada di kolom debit Berarti ini kita masukkan di kolom debit Oke Nah lalu setelah Hasil dari jurnal khusus ini Sudah kita posting ke buku besar Sekarang kita hitung saldonya Nilai saldonya Sebelumnya Piutang usaha punya saldo 1.800.000 Karena ada hasil posting Dari Seles jurnal Di kolom debit Sebesar 12.870.000 Maka otomatis Karena debit Ketemu debit Maka kita tambahkan 1.800.000 Ditambah dengan 12.870.000 Sehingga Disini kita punya saldo Piutang usaha Sebesar 14.670.000 Oke Itu dari Seles jurnal Kita telusuri di Jurnal khusus yang lain Yang kedua adalah Cash Recept jurnal Kita cari disini Untuk 1.130 Oke disini Ada saldo Ada kode akun Untuk piutang usaha Di kolom kredit Di jurnal khusus Cash Recept jurnal Oke kita tandai Pake tanda merah Seperti ini Lalu Sekarang Setelah sudah ditemukan Kita posting kesini Tanggalnya Tanggal 31 Kemudian Sumber jurnalnya Tadi adalah Cash Recept jurnal Disini Refnya adalah CRJ Kemudian Di cash recep jurnal tadi Karena kode akun Piutang ada di kolom kredit Maka disini saldonya Kita akan masukkan Di kolom kredit Berarti disini Oke Baru setelah posting Dari jurnal khusus selesai Kita akan hitung saldonya Perhatikan disini Sebelumnya kita punya saldo 14.670.000 Dari hasil posting Cash Recept jurnal Itu ada di kolom kredit Sehingga disini ada Debit ketemu kredit Karena saldonya Lebih besar debit Maka otomatis 14.670.000 Ini dikurangi Dengan 8.060.000 Sehingga kita punya saldo Untuk piutang usaha Sekarang 6.610.000 Oke Itu Untuk piutang Usaha Lalu lanjut ke Jurnal selanjutnya Di purchase jurnal Apakah ada 1 1 30 Disini tidak ada Cash payment jurnal Apakah disini ada akun piutang Disini tidak ada Peti cash Apakah ada Di peti cash juga tidak ada Sekarang kita masuk jurnal umum Oke Di jurnal umum Disini muncul Untuk akun Untuk kode akun piutang usaha Di kolom kredit Oke Kita kasih tanah merah disini Setelah itu Baru kita posting Ke buku besar Tanggal 31 Oke Sumber jurnalnya Tadi adalah jurnal umum Ya Untuk refnya adalah CU Kemudian karena tadi Di jurnal umum Itu kode akun piutang Ada di kolom kredit Berarti di buku besar Ini kita masukkan Di kolom kredit Berarti disini Ya Lalu Setelah posting selesai Ada jurnal umum Baru kita hitung saldonya Nah Ini pun sama Debit Ketemu kredit Karena saldonya Lebih besar Debit Maka 6.610.000 Dikurangi dengan 143.000 Sehingga saldo Untuk piutang usaha Sekarang 6.467.000 Oke Berarti Karena di jurnal umum Ini adalah jurnal terakhir Maka otomatis Pertanggal 31 Desember Untuk piutang usaha Saldo piutangnya adalah 6.467.000 Oke Sekarang kita lanjut Ke buku besar selanjutnya Sekarang kita masuk ke persediaan bahan baku Oke Kita telusuri dari selesai jurnal Apakah ada Oke Disini untuk persediaan bahan baku Jangan lupa Kode akunnya adalah 1.1210 Oke Tolong dikating-kating 1.1210 Oke Di selesai jurnal apakah ada 1.1210 Oke Disini tidak ada Lewat Berarti masuk ke case resep jurnal 1.1210 Di 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 Oke Disini apakah ada Di case resep jurnal tadi Oke Tidak ada Untuk purchase Nah disini di purchase Muncul kode akun Untuk persediaan bahan baku Di kolom debit Oke Kita kasih tanda merah Baru sekarang kita posting Ke buku besar Kita masukkan tanggalnya Masih tanggal 31 Oke Disini sumber jurnalnya Tadi adalah Jurnal Pembelian atau purchase jurnal Untuk refnya adalah PJ Nah Untuk di kolom debit atau kredit Karena tadi di purchase jurnal Dia muncul Untuk kode akun Persediaan bahan baku Di kolom debit Maka ini kita masukkan Di kolom debit Di buku besar Disini berarti Oke Lalu selanjutnya Baru kita Masuk ke kolom saldo Sebelumnya Nah kita punya persediaan bahan baku Di kolom debit Itu 2.064.350 Kemudian Disini ada hasil posting Dari purchase jurnal Di kolom debit Itu 2.757.000 Sehingga debit Ketemu debit Kita jumlakan Yang ketemulah Saldo nya sekarang 4.821.350 Oke Itu Saldo sementara Sekarang kita cari Apakah di purchase masih ada Tidak ada Oke sekarang kita masuk ke cash payment jurnal Oke Disini Untuk cash payment jurnal Apakah muncul 1 Strap 1.2.10 1.2.10 Oh ini ada munculnya Di kolom debit Oke sekarang kita masukkan Di kolom kredit Apakah tidak ada Oke berarti Di kolom debit ini Kita masukkan yang Rp.90.000 Kita posting ke buku besar Oke tanggalnya Tanggal 31 Kemudian Sumber jurnalanya tadi adalah Cash payment jurnal Disini adalah CPJ Karena tadi Dia ada di kolom debit Berarti kita masukkan di buku besar Di kolom debit Ya seperti ini Lalu kita masuk ke kolom saldo ini Ya sebelumnya kita punya saldo debit 4.821.350 Disini ada hasil posting Debit 90.000 Sehingga debit ketemu debit Ini kita jumlakan Sekarang saldo untuk persediaan ban baku Menjadi 4.911.350 Oke kita cari lagi disini Apakah masih ada Kita lanjut ke Purchase Ke PTC Oke kita cari rekapitulasi Apakah ada tidak ada Oke masuk ke jurnal umum Oke di jurnal umum Ini ada di kolom Kredit muncul Untuk kode akun Persediaan ban baku Yaitu sebesar 4.663.570 Ini kita akan posting Kita masukkan disini Oke tanggalnya Tanggal 31 Kemudian disini Sumbernya adalah Kindra jurnal Atau jurnal umum Disini bisa kata Kasi GC Nah karena tadi ada Di kolom kredit Berarti disini kita masukkan Di kolom kredit Oke Sekarang kita hitung Sebelumnya Kita punya saldo debit 4.911.350 Ada posting dari General jurnal Di kolom kredit Itu 4.663.570 Karena saldonya Lebih banyak debit Disini Maka otomatis Yang 4.911.350 Dikurangi dengan 4.663.570 Sehingga untuk Persediaan ban baku Sekarang persediaan menjadi 247.780 Ini adalah Persediaan ban baku Oke disini Apakah masih ada Tidak ada Berarti untuk Persediaan ban baku Saldo akhir Pertanggal 31 Desember Itu sekarang menjadi 247.780 Oke sekarang kita masuk ke Persediaan barang dalam proses Oke persediaan barang dalam proses Dia memiliki kode akun 1-1220 Sekarang kita telusuri Untuk kode akun Persediaan barang dalam proses ini 1-1220 Tolong ingat ini 1-1220 Kita cari di sales jurnal Apakah ada 1-1220 Oke disini tidak ada Kita masuk cash resep jurnal Apakah masih ada 1-1220 Tidak ada Kita masuk ke purchase Disini pun tidak ada Ke cash payment jurnal 1-1220 1-1220 Tidak ada Peti cash Disini tidak ada Apakah jurnal umum Ya ini jurnal terakhir 1-1220 Ah disini ada Muncul di jurnal umum Untuk kode akun Persediaan barang dalam proses Yaitu di kolom debit Oke ini kita kasih tanah merah 1-1220 Oke disini ada Di kolom debit Dan di kolom kredit pun Disini muncul 1-1220 Oke disini pun muncul Berarti kita input Dua-duanya Yang di kolom debit Kita input Di debit Di posting ke debit Yang kredit Kita posting ke kredit Kita masukkan dulu Yang di kolom debit dulu Tanggalnya Tanggal 31 Sumber jurnalnya Adalah jurnal umum Atau jeneral jurnal Refnya GJ Yang di debit tadi Jumlahnya adalah 4 juta sekian ini Kita masukkan disini Di kolom debit Ya 4.663.570 Baru kita Masuk ke kolom Saldo Sebelumnya Kita tidak punya saldo Untuk persediaan barang dalam proses Dengan adanya Posting dari jurnal umum Kalau jurnal jurnal Maka otomatis Sekarang kita jadi punya saldo Untuk persediaan barang dalam proses Di debit Itu sebesar 4.663.570 Oke Baru sekarang kita akan Masukkan untuk yang Yang ada di kredit tadi Berarti yang ini ya Yang ini kita masukkan Yang 12 juta ini Oke kita masukkan ke sini Masih sumbernya sama General jurnal Ini pun masih sama Oke Yang ini kita masukkan di Posting Atau kita posting Yang di kolom kredit Iya Perhatikan di sini Sebelumnya Kita punya saldo Persediaan barang dalam proses Itu di debit Sebesar 4.663.570 Kemudian di sini Ada hasil posting baru Dari general jurnal Itu di kolom kredit Sebesar 12.404.000 Karena posisi Debit dan kredit Maka kita cari selisih Antara debit dan kredit ini Nah Di sini Karena posisi posting di kredit Itu lebih besar Daripada saldo debit Maka otomatis Pasti selisihnya Lebih besar di kredit Berarti kita letakkan di kredit Sini Untuk saldonya Sehingga sekarang Untuk selalu Persediaan barang dalam proses Pertanggal 31 Desember Itu ada di kolom kredit Sebesar 7.740.430 Jadi seperti itu Jadi kan Jadi jika ada Perbedaan saldo Saldo sebelumnya Dengan hasil posting Maka kita cari selisih Selisihnya Besarnya mana Kita letakkan Selisih terbesarnya itu Karena di sini Untuk selisih kreditnya Dia lebih besar Maka otomatis saldonya pun Kita letakkan di kolom Kredit Seperti itu ya Sekarang kita lanjut ke Persediaan produk jadinya Sekarang kita masuk ke Produk jadinya Kita letakkan di sini Kodenya adalah 1-1230 1-1230 Oke kita Telusuri dari sales jurnal dulu 1-1230 Oke di sales jurnal Ini muncul Kode akun untuk Persediaan produk jadinya Itu sebesar 7-970 Ada di kolom kredit Oke ini kita kasih Tanda warna merah Oke setelah itu Baru kita akan posting Di sini Oke tanggalnya Tanggal 31 Kemudian sumber jurnalnya Natalia sales jurnal Refnya adalah SC Oke karena tadi Ada di kolom Kredit Maka kita posting Ke kolom kredit Yang 7 juta ini Kita letakkan di kolom kredit Sebesar 7-974-0 Nah sekarang kita Hitung di sini Sebelumnya Sebelumnya kita punya Saldo debit Itu 675.000 Kemudian ada hasil Posting dari sales jurnal Itu sebesar 7-974.000 Sama halnya Dengan yang Persediaan berang Dalam plus tadi Ini kita cari Selisih terbesar Di sini Antara saldo debit Dengan hasil posting kredit Itu ternyata Lebih besar Yang posting kredit Berarti kita letakkan Selisihnya di kolom Kredit Berarti 7-974.000 Dikurangi 675.000 Ketemulah Di sini hasil Sebesar 7-299.000 Saldo kredit Untuk persediaan Produk jadi Sekarang kita Telusuri lagi Apakah selain Sales jurnal Masih ada Di sini Kita masuk ke Cash recep jurnal Oke Di cash recep jurnal Ini pun sama Ada muncul Kode akun Untuk persediaan produk jadi Kita kasih tanda merah Ini pun sama Di kolom kredit Oke Berarti kita posting Di sini Tanggal 31 Kemudian sumbernya Adalah cash recep jurnal Sorry Ini cash recep jurnal Cash recep jurnal Oke Di sini pun Cash recep jurnal Harusnya Kita ganti dulu Ya Di sini Untuk Refnya adalah CR CRC Seperti ini Kita aktifkan Kemudian Karena nilai Nominalnya Ada di kolom Kredit Di sini Maka kita Masukkan Untuk yang Kolom kredit Di sini 886.000 Di kolom Kredit Oke Di sini 886.000 886.000 Ya Kita jelaskan Di sini Ya Lalu Kemudian Kita hitung Di sini Sebelumnya Kita punya saldo Di kolom Kredit Itu 7.299.000 Di sini Ada hasil Posting Dari cash recep jurnal Itu Sebesar 886.000 Berarti di sini Ada kredit Ketemu kredit Kita jumlahkan Sekarang Ya di sini Berarti yang ini Ditambah dengan Yang ini Ya sehingga Di sini Ketemulah hasil Di kolom kredit Itu sebesar 8.185.000 Oke Seperti itu Oke Lalu Di sini Apakah masih ada Kita cari Cash recep jurnalnya Oke Untuk Persediaan Produk jadinya Di sini Tidak ada 1 Strip 1 2 30 Di sini Tidak ada Di sini Pun tidak ada Oke Di Jurnal umum Di sini Muncul Persediaan Untuk Produk Jadi Sebesar 12 juta Ini ya Berarti Besar sekali Kita tandai Sekarang kita input Kesini Oke Tanggalnya Tanggal 31 Ya Tanggal 31 Di sini Jangan lupa Ya Kemudian Selanjutnya Di sini Jurnalnya Adalah tadi Jurnal umum Ya Atau General jurnal Ya Di sini GJ Lalu Karena tadi Di jurnal umum Dia posisinya Ada di kolom Debit Berarti Di sini Kita masukkan Di kolom Debit Di sini Oke Sebesar 12 juta Sekian Kita masukkan Di sini Ya Berarti Yang ini Ya Lalu Sekarang kita Hitung Sebelumnya Kita punya Saldo kredit Itu 8.185.000 Nah Sekarang Ada hasil Posting Dari jurnal umum Itu 12 juta 492.600 Sehingga Karena di sini Ada selisih Lebih besar Dari hasil Posting Kolom Debit Maka Otomatis Selisihnya Akan kita Letakkan Di kolom Debit Oke Kita kurangi Yang ini 12 juta Ini Dikurangi Dengan Saldonya Sehingga Di sini Ketumulah Saldo Akhir Pertanggal 31 Desember Untuk Persediaan Perluktun Jadi Itu Sebesar 4.307.600 Oke Saya rasa Dari beberapa Contoh ini Kalian sudah Paham Sekarang kita Tinggal lanjutkan Atau kalian bisa Lanjutkan di rumah Untuk posting Buku besar yang lain Oke Selamat mencoba Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih